BAB 1814 Lelucon yang luar biasa Terluka adalah bagian dari duel Lagipula aku sudah memperingatkanmu untuk pergi sebelum kamu mempermalukan dirimu sendiri Tapi kamu tidak mau mendengarkan jadi apa salah Iwan ini John pun mengejek Tapi ekspresi duel menjadi gelap saat dia tidak bisa berkata-kata Bagaimanapun John mengatakan yang sebenarnya dia sudah memperingatkan duel Dan duelah yang salah mengira itu sebagai upaya melindungi Iwan Baru pada saat itulah duel menyadari apa yang dikatakan John benar Dan Joel membodohi dirinya sendiri karena telah meremehkan Iwan Namun Iwan menyebabkan cedera yang terlalu parah pada Joel Dan Joel tidak bisa memaksa dirinya pergi tanpa membalas dendam Tuan Gumular saya tetap pada pendirian saya Iwan bertindak terlalu jauh dan keluarga Hilton akan melihatnya sebagai musuh kita mulai hari ini Jika kamu bersikeras membantunya Kamu akan dianggap musuh kami juga Pikirkan baik-baik apakah anda dapat menanggung konsekuensinya Joel berkata dengan bangga Karena sejauh ini tidak ada upaya yang berhasil pada Iwan Joel memutuskan untuk mengesampingkan semua aturan dan moral untuk merancam John Agar tidak terlibat Selama John tidak ikut campur Markus dan pengawal lainnya pasti bisa menghancurkan Iwan dan membalaskan dendamnya dan Seth Joel tidak khawatir bahwa John akan setuju untuk menjauh Meskipun John adalah seorang praktisi bila diri di tahap Semihang Muna Dia hanyalah anggota Semihang Muna di keluarga Gumular Sedangkan Joel adalah putra tertua dari garis keturunan pertama keluarga Hilton Menempatkannya jauh lebih tinggi di tangga sosial Jika dibandingkan dengan John Joel yakin John tidak akan berani menyinggung perasaannya Karena takut akan konsekuensinya Kenapa kamu? John sangat marah karena dia tidak tahu malu Joel adalah orang yang mengatakan bahwa itu adalah pertarungan Antara dua praktisi beledrivi dari generasi muda Dan para senior tidak boleh kucampur Namun Joel menarik kembali kata-katanya sendiri Dan berusaha mengirim pengawalnya untuk melawan Iwan menggantikannya Namun statusnya lebih rendah dibandingkan dengan Joel Dan Iwan bukan anggota keluarga Gumular Jika John bersikeras melawan Joel demi orang luar Dia tidak mampu memikul tanggung jawab yang menyebabkan perang antara keluarga Hilton Dan keluarga Gumular Tuan Gumular tentukan pilihan Anda Joel mencibir seolah dia sudah melihat John menyelamatkan Itu tidak akan terjadi Rizka melangkah keluar dan berdiri di depan Iwan Tuan Hilton, keluarga Hilton seharusnya menjadi keluarga terhormat Bagaimana Anda putra sulung keluarga Anda bisa mengingkari janji Anda Apakah kamu tidak takut mempermalukan keluargamu? Rizka bertanya dengan tajam Bebs 1815 Siapa kamu? Joel menatap wanita memikat di hadapannya Merasa terpikat sekaligus terkejut Saya Rizka Gumular Dia berkata dengan suara merdu Apa Anda adalah Rizka Gumular? Baik Joel dan Setra Chenyang Tak satupun dari mereka pernah melihat Rizka secara langsung sebelumnya Tapi semua keluarga di wilayah selatan telah mendengar bahwa dia diculik oleh Asmedius beberapa waktu yang lalu Menyadari bahwa dia adalah putri tertua keluarga Gumular Mereka berdua bingung mengapa seorang dengan status tinggi itu ada di grup Mustika Ratu Saya mengerti apa yang terjadi Joel tersadar dan menyadari bahwa John ada di sini sebagai pengawal Rizka Riri, jangan buang waktumu bersamanya, serahkan saja padaku Jika mereka sangat menginginkan pertarungan, aku akan melawan mereka Iwan berkata dan menyipitkan matanya dengan tajam Joel tidak hanya berencana untuk mengambil alih grup Mustika Ratu Tetapi Joel juga menarik kembali kata-katanya dan Iwan sangat marah dengan tindakannya Dengan semua trik yang dia miliki, Iwan sama sekali tidak takut pada praktisi beradiri di tahap menengah alam Augana dan bersiap untuk pertarungan mematikan Tidak, Iwan, tolong serahkan padaku Aku tidak akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan Rizka pun menggelengkan kepalanya Rizka tahu betapa kuatnya Iwan Dan karena Asmidius pun dibunuh oleh Iwan Rizka yakin Iwan dapat dengan mudah mengalahkan Joel dan pengawalnya Namun keluarga Hilton adalah salah satu keluarga terkuat di wilayah selatan Dan jika konflik semakin meningkat Iwan akan mendapat banyak masalah karena melintasi keluarga Hilton Karena Joel bertujuan untuk mengambil kendali grup Mustika Ratu Dan Iwan telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya Sebagai salah satu pemegang saham perusahaan Dan juga sebagai teman Iwan Rizka tidak bisa berdiam diri saja Tapi Iwan ragu-ragu Iwan tahu bahwa Rizka bermaksud baik pada akhirnya Dia terdiam Nona Gumilar Apa maksudnya ini? Apakah Anda bersikeras membantu Iwan dan menyatakan perang terhadap keluarga Hilton? Ekspresi Joel menjadi gelap Jadi bagaimana jika ia? Tuan Hilton Iwan telah menyelamatkan hidupku dan aku Selamanya berhutang budi padanya Jika Anda dan keluarga Anda mencoba mendindasnya Keluarga Gumilar akan terlibat Rizka berkata dengan tekat Apa? Dia menyelamatkan hidupmu? Oh jadi begitu Ekspresi Joel semakin gelap Joel bertanya-tanya bagaimana Iwan bisa berteman dengan keluarga Gumilar Dan akhirnya mengerti bahwa Iwan mendapat kesempatan untuk menyelamatkan nyawa Rizka Karena Rizka adalah putri tertua keluarga Gumilar Statusnya lebih tinggi daripada Joel Meskipun dia mungkin bisa mengancam John dengan statusnya Joel tidak bisa melakukan hal yang sama pada Rizka Bab 1816 Nona Gumilar Untuk menghormati Anda dan keluarga Gumilar ini berakhir sekarang Joel menarik nafas dalam-dalam untuk menahan amarahnya Karena Rizka bertekad untuk melindungi Iwan dan John ada di sana untuk turun tangan kapan saja Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain menyerah Tentu saja Joel tidak tahu bahwa Iwan jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan Dan tanpa campur tangan Rizka Dia akan menderita luka yang lebih parah Kamu beruntung kali ini nak Anggaplah diri Anda terhindar kali ini Anda akan membayarnya di masa depan Joel memlototi Iwan dan menoleh ke Seth Ayo pergi Kelompok itu hendak pergi ketika Iwan melangkah maju sambil menyeringai Tunggu sebentar Apalagi yang kamu inginkan Iwan Joel berhenti dan menatapnya dengan dingin Bagaimana menurutmu Tuan Hilton Anda memerintahkan Seth untuk menerobos masuk ke sini Dan melukai penjaga keamanan kami Begitu Anda mengetahui bahwa kami lebih unggul Anda ingin pergi Hal-hal tidak terlalu berjalan sesuai keinginan Anda Iwan pun mengejek Apa? Joel dan Seth terengangat tidak percaya Joel telah memutuskan untuk melepaskan Iwan hanya untuk menghormati Rizka dan keluarga Gumelar Bukan saja Iwan tidak menghargainya Tetapi Iwan juga menolak melepaskan Joel dan Seth Dan Joel tidak mengerti apa yang membuat Iwan percaya diri untuk melakukannya Kalau begitu apa yang kamu inginkan? Dia menggerutu Aku Iwan membuka mulutnya untuk berbicara tetapi langsung diselah oleh John Tuan Gusnadi Anda tidak menerima banyak kerusakan atau kehilangan apapun Kenapa kamu tidak membiarkannya begitu saja? Kata Yohanes Keluarga Hilton adalah salah satu keluarga paling berkuasa Dan bahkan jika Iwan adalah seorang yang cakep Dia tidak mampu untuk merintasi keluarga Hilton Sejak Joel memutuskan untuk pergi John ingin Iwan melepaskannya Atau dia akan menanggung akibat merintasi keluarga Hilton Ya Iwan lepaskan saja Rizka berkata karena dia tidak ingin situasinya menjadi lebih buruk Mustahil aku tidak akan membiarkan ini terjadi Saya akan mencari keadilan bagi Masun dan dua lainnya Iwan berkata dengan tekat Meskipun keluarga Hilton tangguh Masun dan dua praktisi bela diri lainnya tangguh Dia juga bawahan Iwan Dan dia menolak berdiam diri ketika bawahannya terluka tanpa alasan Apa? Masun dan dua praktisi bela diri muda lainnya terkejut Karena mereka tahu bahwa Joel berasal dari keluarga yang kuat Sementara mereka hanyalah preman yang berasal dari kota kecil seperti Jogja Tetap saja Iwan bersedia mengambil resiko melewati Joel demi mereka Ketiganya langsung tersentuh dan merasa senang karena memilih mengikuti Iwan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!